Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatku semuanya Berjumpa kembali dengan aku tentunya Bersama Kang Setio Pada kesempatan kali ini Aku akan kasih tutorial untuk kalian semua Yaitu tentang cara Menyembunyikan foto profil Di whatsapp Disini ada 2 sub yang akan saya bahas Teman-teman menyembunyikan foto profil Untuk orang yang tidak dikenal Dan Menyembunyikan foto profil Untuk semua orang Nah disini ada 2 hp Yang akan kita gunakan Untuk uji coba teman-teman Nah misalnya Ini ya Yang belakang anggap saja hp teman kita Atau hp orang lain Terus kemudian yang depan ini Ini anggap saja HP kita Nah untuk caranya gampang teman-teman silahkan Buka whatsapp kalian Terus kemudian di halaman ini Silahkan pilih titik 3 Selanjutnya pilih setelan Terus kemudian silahkan pilih akun Ini redup ya Dan selanjutnya pilih privasi Disini akan muncul beberapa pilihan Silahkan pilih foto profil teman-teman Nah kemudian Nah kemudian muncul pop up ya Ada 3 pilihan Nah punya kalian Masih semua orang pastinya Terus kemudian Untuk menyembunyikan Foto profil Untuk Orang tertentu Atau orang yang tidak kalian kenal Kalian bisa pilih Yang kontak saya teman-teman Ini kalau kontak saya dipilih Maka Orang yang tidak menyimpan nomor kalian Atau orang yang Belum Kalian simpan nomornya Itu akan Hilang ya Foto profilnya Atau tidak nampak foto profilnya Terus kemudian Untuk yang selanjutnya Yaitu tidak ada Ini kalau tidak ada Baik Orang itu kalian kenal Ataupun tidak Sudah tersimpan nomornya Ataupun belum Yaitu akan Tersembunyi Foto profilnya Tidak ada teman-teman Seperti ini misalnya Ini kita coba ulangi Ini tadi semula Di semua orang Ini masih nampak Terus kemudian Kalau dialihkan ke Tidak ada Maka Ini foto profilnya Hilang ya Tersembunyi Nah mungkin gitu aja Teman-teman Tutorial singkat Yang dapat saya bagikan Tentang cara Menyembunyikan foto profil DWA Semoga bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa Tinggalkan jejak Dengan cara Subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Tidak ada ruginya Kalian subscribe Teman-teman Like, komen, dan share Supaya yang lain juga Tidak tahu Tutorial singkat Yang saya bagikan Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di postingan selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya